Intro Dalam sepekan, para pemudik di Kabupaten Majolengka yang berasal dari wilayah zona merah pandemi COVID-19 terus bertambah. Dari data Muspika di Kecamatan Palasah yang melakukan pemeriksaan kepada tim medis tercatat 2.700 orang dari berbagai wilayah di Jabodetabek. Padahal telah diketahui bahwa pemerintah telah mengeluarkan larangan untuk tidak mudik pada saat pandemi COVID-19. Namun para pemudik tidak mengindahkan larangan tersebut. Petugas medis Majolengka melakukan penyemprotan pada sejumlah kendaraan yang datang beserta barang bawaannya. Tak lupa para pemudik diperiksa untuk disterilisasi dan dicek suhu tubuhnya. Semua pemudik diberikan pengarahan oleh Muspika untuk tetap menaati aturan pemerintah, yaitu melakukan social distancing paling kurang 14 hari. Dari data Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Majolengka, jumlah ODP yang semula 266 orang kini mengalami kenaikan menjadi 270 orang. dan secara rutin untuk setiap hari kita menerima laporan dari desa-desa terkait dengan warga yang akan menuju ke kampung. Berapa data sementara yang warga Palasa yang sudah nyampe di rumah? Khusus untuk warga Palasa, data yang kemarin kurang lebih sekitar 630-an warga yang sudah datang dan sudah berada di wilayah kecamatan. Kalau untuk satu kecamatan Pak? Untuk satu kecamatan. Baru 600? Iya. Semua itu Pak? Semua. Berapa desa? 13 desa. 13 desa. Dari Majolengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih sudah menonton!